Kembali lagi bersama saya disini di cerita horror Kali ini saya akan menceritakan kisah Yayat di kosan angker Yang sempat dibangunkan hantu Begini ceritanya Suatu hari seorang rekan kerja Yayat mencari kamar kos untuk disewa Mengetahui hal itu Yayat mengajak rekannya tersebut untuk datang ke kosan Sebab di kosannya masih banyak kamar yang kosan Dari tujuh kamar hanya ada dua yang terisi Rekan kantor Yayat itu pun setuju dan berkunjung untuk melihat kamar kos Awalnya rekan tersebut merasa cocok dengan kamar kos yang hendak ditempatinya Bahkan dirinya sudah bertemu dengan ibu-ibu parubaya pemilik kosan yang hanya tinggal dengan suami dan anak bungsunya Namun sebelum melakukan transaksi pembayaran Rekan kantor Yayat mengurungkan niatnya Tapi tiba-tiba kata dia rasanya hawa kosan gak bagus dan dia melihat sesuatu di kosan Yayat yang mendengar hal tersebut enggan menanggapinya Sebab saat itu dia belum merasakan hal yang aneh Sampai suatu ketika ada rekan kantor lainnya yang main ke kosannya Sampai di kosan rekan kantor itu menanyakan apakah Yayat nyaman tinggal di kosan tersebut Sebab dirinya melihat makhluk tinggi besar di dekat pojokan kamar Kebetulan kamar Yayat terletak di bagian depan paling ujung Sebagai informasi tambahan kosan yang ditempati olehnya masih kental dengan arsitektur Belanda Bahkan model lampu disana tampak jadul Pada 5 Mei 2018 Yayat untuk pertama kalinya mengalami kejadian mistis Pada waktu itu dia sedang menonton TV di ruang tengah Dirinya memang biasa menonton disana lepas maghrib Lalu di hari itu Yayat yang hendak kembali ke kamar selesai menonton Dia melihat sekelibat orang yang tampak di kaca lukisan Orang tersebut terlihat seperti laki-laki memakai sorban putih Dua hari setelahnya Yayat pulang kantor menjelang maghrib Dia langsung masuk kamar Dan ternyata ketiduran sampai pukul 8 Dirinya terbangun lantaran teman sekamarnya Nirwan datang sambil terburu-buru dan bertanya Bang Lu belum bangun Setelah itu Yayat pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar untuk mencuci wajah dan buang air kecil Betapa kagetnya dirinya saat keluar kamar mandi Ternyata Nirwan tidak ada dan pintu terkunci dari dalam Dia pun langsung menghubungi Nirwan Dan yang bersangkutan masih di luar Akhirnya Saya cerita kejadian ini ke teman sekantor lainnya Dia bertanya di mana lokasi kosan saya Ungkap Yayat Ternyata pernah ada mantan karyawan di kantornya yang pernah kos di tempat Yayat Pada waktu itu Mantan karyawan tersebut juga pernah mengalami kejadian mistis Awalnya saya gak percaya Kok bisa kebetulan gitu Jadi saya pastiin Saya nyuruh nyebutin ciri-ciri kosan saya Dan bener banget Dia bisa nyebutin jumlah kamar Ciri-ciri kamar Dan lain-lain sesuai keadaan sebenarnya Terang Yayat Setelah yakin jika mereka kos di tempat yang sama Yayat mau mendengarkan cerita mistis yang terjadi pada mantan karyawan tersebut Singkat cerita mantan karyawan tersebut Kos bersama suaminya Sebelum punya anak Semenjak kos Dia dan sang suami sering bertengkar Bahkan untuk hal-hal yang sepele Kejadian yang sama juga dialami oleh pasangan yang tinggal di kamar sebelah mereka Jadi dulu pernah mereka cekcok mulut Karena suaminya lihat si istri lagi sholat Suaminya herang kenapa istrinya mau sholat Padahal belum masuk waktu zuhur Tapi dia biarkan Ungkap Yayat Tiba-tiba sang istri yang mantan karyawan di kantor Yayat Masuk ke kamar mandi Pikir sang suami Istrinya hendak wudu lagi Melihat hal itu Suaminya langsung bertanya Lah bukannya tadi udah sholat Sang istri menjawab Jika dirinya tidak sholat Karena sedang berhalangan Tentu saja hal itu membuat sang suami kaget Nah Saya mungkin tidak akan percaya apa yang dia ceritain Kalau saya tidak mengalaminya sendiri Tapi saya mengalaminya dong Dibangunkan oleh makhluk yang menyerupai teman saya Dan pada waktu itu jelas sekali wujudnya Jelas sekali pandangan matanya ke arah saya Dan jelas sekali suara Begitu ceritanya Auuuuuu Auuuuuu